Hai guys di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi buatan mikrotik dan ini mungkin bukan routernya tapi ini adalah aplikasi untuk memonitor perangkat-perangkat jaringan namanya adalah dedut dan sebetulnya aplikasi ini sudah sudah ada lama sekali jadi kami ngalami dari versi 123 dan selanjutnya dan sekarang sudah ada versi 6 dan yang istimewa adalah gratis atau freeware untuk teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu dan juga klik loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi kalau kami mengupload video-video yang baru dan pasti akan sangat bermanfaat karena ini adalah tutorial bagaimana cara kita mengelola jaringan nah bagaimana fungsi detail aplikasi ini dan kemudian apa saja yang bisa kita lakukan dengan aplikasi ini simak di video berikut ini guys kembali lagi di video ini dan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi dedut dedut ini adalah aplikasi freeware buatan mikrotik disebut freeware artinya apa gratis bisa di download langsung jadi bisa ke halaman download areanya mikrotik.com tinggal download disitu dan gratis dan fungsinya apa saja aplikasi ini sebetulnya ada cukup banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini yang pertama dan paling utama adalah untuk memonitor jaringan saat kita memonitor jaringan artinya apa kita bisa melihat apakah perangkat-perangkat yang ada di jaringan kita itu hidup atau mati dan hidup mati ini juga tidak hanya sekedar perangkatnya tapi juga service-servicenya jadi kita bisa melihat misalnya apakah service webnya atau service telnetnya atau service yang lain-lainnya itu hidup atau mati kemudian juga aplikasi ini dedut ini bisa untuk menyimpan grafik seperti MRTG dimana ini juga akan terakumulasi dari waktu ke waktu jadi kita bisa melihat kapan perangkat ini mati atau juga kita bisa melihat enggak cuma perangkatnya tapi juga jaringannya jadi jaringannya misalnya dari ether ini ke ether yang lain itu trafficnya berapa itu bisa jadi bisa kita lihat grafiknya juga kemudian juga kita juga bisa melihat resource dari routernya resource-nya apa saja ada banyak misalnya kita bisa melihat si pilotnya berapa kemudian kita juga bisa melihat ram yang tersisa berapa kemudian kalau misalnya itu ada perangkat wireless kita juga bisa melihat yang terkoneksi ke perangkat itu berapa banyak gadget jadi kita tidak perlu membuka satu persatu ruter-ruter kita tapi di halaman di satu halaman yang untuk kita gunakan untuk memonitor kita bisa melihat berbagai informasi mengenai jaringan kita berikutnya aplikasi ini juga bisa mengirimkan notifikasi jadi kalau ada salah satu perangkat di jaringan yang kita yang mati atau hidup lagi maka kita bisa menerima notifikasi dan notifikasi ini juga sebetulnya ada banyak macam notifikasi yang bisa dikirimkan oleh dedut yang paling basic adalah mungkin bunyi jadi di laptopnya bunyi ring atau keluar pop-up di laptopnya atau juga bisa mengirimkan email ke alamat email tertentu bisa juga kita variasi lagi mengirimkan SMS ataupun juga mengirimkan telegram jadi fungsi notifikasinya sangat beragam bisa banyak sekali bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita kemudian fungsi lain dari dedut adalah kita juga bisa melakukan mapping atau kita bisa membuat network diagram dari jaringan kita dan itu berbentuk visual jadi akan tampak Oh router ini terkoneksi ke router yang sana di ether berapa kemudian terkoneksi ke access point yang mana jadi kita bisa mendokumentasikan jaringan kita sekaligus juga memonitor karena yang hidup nanti warnanya akan hijau yang mati warnanya akan merah jadi kelihatan betul misalnya ada 20 perangkat berapa yang hijau berapa yang merah akan terlihat di situ kemudian juga jaringannya juga jadi nggak hanya perangkatnya tapi jaringannya juga bisa kita lihat dan kita monitor termasuk kita buatkan grafiknya tadi sudah saya sebut dedut ini ada dua macam jadi teman-teman juga jangan terbalik-balik ya ada servernya dan ada kliennya bedanya apa server itu adalah aplikasi yang kita install di router board atau di router mikrotik server inilah yang akan melakukan monitoring jadi server ini bukan kita install di laptop kita atau kita install di desktop kita enggak tapi di install di router dimana router ini akan kita taruh di jaringan dan selama 24 jam router ini atau service ini akan melakukan monitoring jaringan kemudian kita kalau mau ngelihat gimana nah kita melihat hasil monitoringnya itu di bisa di laptop bisa di desktop kita dan ini bisa kita install di OS Windows atau juga di OS yang lain dengan virtualisasi aplikasi klien ini bisa kita gunakan untuk melihat kondisi jaringan kita jadi mana yang hidup mana yang mati itu kita bisa lihat di laptop kita dan laptop kita nggak melakukan monitoring tapi hanya membaca data yang ada di server dedut kemudian untuk servernya apa saja sih yang bisa kita gunakan perangkatnya karena ternyata tidak semua perangkat router mikrotik bisa kita install dedut ada beberapa macam router saja yang kita bisa install dedut misalnya perangkat router yang memiliki OS tile kemudian CCR bisa kemudian arm kemudian M MIPS kemudian x86 dan juga CHR x86 ini artinya bukan servernya di install di PC ya tapi servernya di install pada mikrotik yang terinstall pada PC x86 jangan kebalik jadi yang tidak bisa kita pakai untuk menginstall dedut itu adalah MIPS B kemudian juga PPC dan juga SMIPS jadi ada hati-hati jadi jangan sampai salah membeli perangkat karena tidak semua perangkat mikrotik atau router board bisa kita gunakan sebagai dedut server kemudian memang banyak perangkat mikrotik yang bisa kita install dedut jadi beragam router yang ada bisa kita install tapi pada saat jangan kita sudah bertambah besar pada saat jumlah perangkat yang kita monitor tambah banyak tentu juga membutuhkan resource router yang cukup besar jadi kuncinya apa kuncinya adalah satu bahwa butuh prosesor yang cukup besar kedua butuh storage karena semua hasil monitoring tadi hasil log-log tadi itu disimpan pada storage mikrotik sebetulnya sudah membuat satu jenis perangkat untuk dedut jadi memang namanya pun ada dedut edition yaitu adalah 1100 DX4 dedut edition ini memang perangkat yang didesain untuk menjalankan dedut server karena pada perangkat ini sudah ada storage tambahan berupa SSD yang bisa kita gunakan untuk menyimpan semua log semua data-data dari dedut server dan cara menggunakan dedut itu bisa dibilang gampang-gampang susah jadi gampang karena gak terlalu susah juga tapi kalau kita mau ngomong detail nanti akan banyak sekali cara-cara konfigurasi yang perlu dijelaskan karena itu video tutorial mengenai dedut kali ini akan kami bagi menjadi beberapa video dan ini hanyalah video pertama yang akan menjelaskan mengenai penjelasan yang tadi sudah saya sebut kemudian juga demo ya jadi contoh bagaimana kita menggunakan dedut nanti mengenai cara instalasi mengenai cara konfigurasi cara mengirimkan notifikasi dan lain-lain akan kami bahas pada video-video selanjutnya jadi nantikan juga video-video selanjutnya dan sekarang bagaimana cara menggunakan dedut nah ini contoh aplikasi dedut yang sudah kami install disini ada 5 perangkat yang kita demokan disini kalau perangkat fisiknya seperti ini tapi nanti di dedutnya bisa kita lihat tampilannya bisa berbentuk seperti di tampilan disini kita bisa lihat ada lima perangkat dan ini warnanya hijau semua artinya apa artinya semua perangkat dalam posisi hidup kemudian pada setiap perangkat ini terhubung dengan jaringan ini adalah simbol atau representasi dari jaringan di mana kita bisa melihat traffic yang lewat traffic yang lewat udah berapa aja nah kalau kita swipe ke sini mouse-nya disini terlihat ada traffic 2 mbps yang lewat jadi grafik historinya juga terlihat secara real-time jadi beda dengan MRTG dimana itu ada delay 5 menit disini hampir real-time atau real-time betul dan kita bisa lihat juga history beberapa menit sebelumnya kemudian disini juga kita lihat traffic ke internetnya misalnya disini ada traffic 20 mbps 29 mbps terlihat kemudian pada notenya juga misalnya salah satu not yang kita monitoring disini ada beberapa service yang jalan disini ada DNS ada SSA ada ping ada FTP dan lain-lain disini kita bisa lihat di router ini ada beberapa service yang jalan tadi ada DNS ada SSA ada ping FTP dan disini setiap service bisa kita lihat respon time dari servicenya jadi ada yang satu millisecond dua millisecond dan selanjutnya misalnya kita memonitor web server itu juga akan terlihat misalnya web server kita sudah overload atau itu akan responnya akan lambat disini akan terlihat grafiknya juga kemudian ini ada contoh access point jadi access point disini kita bisa lihat disini ada klien yang terkoneksi atau ada gadget yang terkoneksi ke access point ini disini saat ini ada empat gadget yang terkoneksi ke access point ini jadi bisa kita monitor langsung juga access point itu ada berapa klien kemudian disini kita bisa melihat juga resource dari router ini jadi CPU nya 0% kemudian memorinya berapa persen kemudian storage nya berapa persen ini bisa kita lihat secara live resource dari perangkat ini dan selanjutnya adalah masalah notifikasi jadi karena yang namanya memonitor jaringan itu tidak akan jauh-jauh dari soal notifikasi contohnya seperti apa ini kita matikan salah satu routernya kita matikan harusnya akan ada salah satu node yang merah disini kita lihat salah satu node sudah merah dan disini juga sudah kami set ada apa namanya SMS dan telegram jadi disini bisa terlihat secara langsung ada perangkat yang mati bisa dikirimkan melalui SMS ataupun melalui telegram caranya bagaimana akan kami bahas di video-video selanjutnya disini kita akan bahas fitur-fiturnya dulu disini kita akan lihat kemampuan dedutnya seperti apa jadi tadi sudah kita lihat memonitor perangkat memonitor linknya kemudian notifikasi kemudian juga membuat diagram jaringan tentu perlu setting perlu bagaimana cara konfigurasinya bagaimana cara instalasinya akan kami bahas di video berikutnya jadi teman-teman yang belum subscribe teman-teman yang belum apa jarang lihat channel ini segera subscribe kemudian juga klik pada icon lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video yang terbaru saksikan pada video selanjutnya bagaimana kita memanfaatkan dedut dengan lebih detail lagi sampai jumpa sub indo by broth3rmax